Yes guys, saat ini imun tubuh itu sudah menjadi sebuah hot topic bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga di mancanegara dan juga keadaan pandemi yang sampai saat ini juga masih kayaknya masih belum tentu ada keperbaikan ya bahkan akhir-akhir ini kan kita kembali habis memasuki gelombang kedua nah di saat itu mulailah kita orang-orang Indonesia mencari atau melakukan berbagai cara untuk menaikkan imun tubuh ya kan? dan gimana caranya berusaha untuk menjaga biaya imun tubuh ini tetap baik which is good, bagus banget tapi jangan sampai termakan hoax, hoax please masa minum susu beruang sampai minum asih buat penangkal covid no man, come on, jangan sampai panik bayang ya gara-gara hal-hal yang nggak jelas, belum ada studi ilmiahnya juga gitu gue minum susu beruang setiap hari, hampir setiap hari tapi dari dulu, dari sebelum pandemi buat apa? buat pencernaan bukan buat covid ya jangan diulangin lagi, karena gue kesusahan mencari susu beruang tujuan gue bukan buat anti-covid soalnya ya anyway, di video kali ini gue mau ngasih 5 tips di mahal yang gue lakukan juga gitu untuk menjaga imun tubuh gue tetap sehat, tetap fit pastinya ya welcome to JR's YouTube channel and enjoy the video oke guys, itu dia hal yang pertama yang gue lakukan adalah sudah pasti kalian sudah bisa tahu jawabannya adalah olahraga tapi olahraganya tambahin olahraga rutin nah itu dia, jadi nggak usah ragu lagi lah ya buat kalian yang follow Instagram gue, JR and Carson udah pasti setiap hari olahraga positingannya olahraga-olahraga mulu gitu nggak ada capek-capeknya tapi ya itu dia sudah terbukti banget orang-orang yang olahraganya rutin dan serius ya bukan olahraga-olahragaan gitu ya olahraga yang bener-bener serius itu punya imun tubuh yang jauh lebih baik dan jauh lebih kuat gitu dari lingkungan gue pun orang-orang yang kuat olahraganya sedikit banget sih yang sampai terkena virus covid ini gitu dan kalaupun ada itu cuma sedikit dan gejala mereka juga sangat super ringan banget bahkan recovery itu lebih cepat juga gitu jadi tapi itu tampak comorbid ya kalau ada comorbid, beda cerita lagi gitu jadi kalau buat gue pribadi gue melihat, banyak melihat teman-teman gue yang seperti itu yang olahraga kuat jadi buat gue cukup yakin kalau olahraga yang rutin, yang serius itu pasti bikin umum tubuh kita jauh lebih baik jadi saran gue coba deh kalian olahraga yang rutin 4 sampai 5 kali seminggu dan gak perlu lama-lama 30 sampai 45 menit aja tapi ketika kalian latihan bener please serius fokus ke latihannya jangan terlalu banyak istirahatnya atau punya cuma waktu 15-20 menit ya silahkan sok monggo gitu better than nothing dan kalian bisa lakukan hit ya 20 menit coba silahkan itu bener-bener bagus banget jangan kalau cuma 20 menit doang latihan main hp latihan duduk latihan satu set minum kopi jangan kayak gitu jadi fokus bener-bener latihan ya 4 sampai 5 kali seminggu jadi olahraga yang rutin yang pertama yang kedua yang gue lakukan adalah berjemur dan ini juga banyak yang orang lakukan juga dari awal pandemi sudah mulai banyak yang aware juga pentingnya dari berjemur yaitu vitamin D nya dari pesina matahari cuman ini ada permasalahan juga nih karena udah kayak agama nih jam berjemur ada yang jam berjemur pagi ada yang jam 8 jam 10 ada yang jam 11 sampai jam 1 ya lakukan research masing-masing lah ya do your own research dan ikutin aja agama kalian itu mau yang pagi atau yang siang berjemurnya gitu ya tapi yang penting kita mengusahakan untuk mendapatkan vitamin D3 nah ketika berjemur pun juga jangan pakai baju begini karena D3 itu atau sinar UVB itu susah untuk menembus gak bisa juga menembus baju-baju seperti ini atau bahkan di kaca gak bisa jadi kalian mesti bener-bener langsung terkena kulit area kulit gitu dan ya dicobalah diusahakan gimana caranya bisa terkepapar langsung dari sinar matahari ya langsung ke kulit kalau soal berjemur jam berjemur kalau misalnya kalian nanya gue ya gue aliran yang jam 11 sampai jam 1 siang jadi kalau kalian lihat kan posting-posting gue gym-gymnya itu jam 11, jam 12 kalau olahraga di rumah ya gosong-gosong tapi kalau bukan emang suka panas-panasan ya jadi buat gue gosong gue juga gak masalah ya sebenarnya gak perlu lama-lama lah 5 menit 10 menit it's okay kalau gue sekalian olahraga gitu tapi kalau gak ya 10 menit oke lah cukup gitu ya jadi berjemur itu dia dan jangan pakai baju ya gimana caranya silahkan usahakan sendiri ya dan yang ketiga adalah minum suplemen dan juga vitamin ini penting banget karena juga D3 itu kan kita perlu banyak ya dan kalau tiap hari cuma dari matahari matahari aja kayaknya gak kurang juga apalagi kalau kita berjemurnya di jam yang salah nah mana yang benar dan yang salah gak ngomong terserah agama kalian aliran yang mana pagi atau sore gitu si atau pagi atau siang gitu jadi tapi gak cuma D3 doang vitamin-vitamin lainnya itu juga penting kalau gue juga minum ada zinc ada magnesium multivitamin gue juga minum ya apapun itulah suplemen juga ya gue minum susu protein juga susu protein juga bagus banget buat tubuh kita kayak gitu karena menurut gue makanan aja gak cukup apalagi yang makanannya yang ala-ala diet-dietan atau yang makanannya sembarangan jump food fast food goreng-gorengan susah lah pasti dapet nutisi-nutisi yang bagus susah makanan yang bagus susah gitu jadi suplemen-vitamin maksudnya untuk mendapatkan yang cukup itu susah jadi perlu bantuan dari suplemen-vitamin yang yang oral yang tersendiri gitu jadi menurut gue penting banget gitu ya itu dia yang ketiga yang keempat gue juga minum VCO virgin coconut oil nah ini kalau ini gue juga baru pelajarin baru research dan gue baru minum juga baru 3-4 bulan terakhir ini dan kalau gue minum setiap pagi per kosong 1 sendok makan gak setiap pagi juga sih karena pokoknya sebelum gue mulai makan lah gitu karena sekarang gue juga lagi intermittent fasting jadi gak pagi-pagi makannya pokoknya ketika kulit kosong sebelum masuk makanan gue minum VCO dulu kayak gitu masukin kalori yang pertama gitu nah kalian bisa cari tau sendiri VCO itu apa karena gak bahas disini karena itu cukup panjang penjelasannya dan silahkan do your own research mungkin bisa jadi salah satu referensi gue adalah VCO virgin coconut oil atau mungkin kalian bisa juga search probiotic ya ada ada apple ada cuka dan lain sebagainya itu juga bagus-bagus semua silahkan do your own research ya yang kelima yang terakhir adalah minum air putih yang banyak guys yes tubuh kita tubuh penuh dengan air jadi kita harus air itu harus cukup gitu jangan minum-minum yang manis-manisan juga ya banyakin lah air putih kalau gue satu hari minimal 3 liter biasanya sih 4 liter udah naik lagi dan ya tubuh manusia 6-70% kan adalah air jadi jangan sampai kita kekurangan cairan dan kalau kekurangan cairan maka tubuh kita itu secara otomatis akan mencari sumber air dari komponen tubuh kita itu sendiri yaitu adalah darah makanya ketika kita kurang minum air kadar air dalam darah kita berkurang dan akhirnya adalah menyebabkan kekentaran darah dan itu bahaya banget karena tugas darah itu kan salah satunya adalah mengantarkan oksigen sebagai alat transportasinya dan juga sedasal makanan nah kebayang lah kalau jalurnya itu ngadat ya menurut kalian akan terjadi apa itu pengantaran darah itu nah bahaya banget jadi jangan sampai kurang air minum alright itu dia tips simple dari gue atau tips simple nya kalau kalian kurang air putih atau enggak cek lah urin kalian warnanya apa harus jerih itu dia guys ya oh itu dia 5 tips dari gue yang gue bagian disini semoga bisa bermanfaat juga buat kalian ada hal-hal yang baru yang kalian dapetin dan bisa kalian lakukan yang penting kunci adalah konsisten setiap hari oh tambah lagi satu lagi tips kenapa adalah bahagia ya itu penting nanti cek aja video gue tentang bahagia ya nanti gue akan bikin juga atau udah gue post ya tau lah liat nanti pokoknya bahagia nanti akan ada video nya juga tentang bahagia so last if you like this video please like, comment, and subscribe seperti biasa thank you so much guys tiktok and then juga instagram gue silahkan di follow juga ya remember always be grateful cause you are blessed I'll see you on next video see you next time